Rasnya Masjilid 12 Pengalaman yang telah dialami oleh Kiai Bung merupakan pengalaman yang mengerikan dan berkesan di hati pemuda ini. Dia juga merasakan betapa apa yang dialaminya itu merupakan pengalaman yang jarang sekali dapat diperoleh di atas permukaan bumi. Bayangkan saja, seorang yang telah melatih diri di dalam ilmu silat yang tinggi, harus berhadapan dengan hantu, tentu saja hal itu memang sulit sekali untuk dilawan. Kenyataan seperti ini mau tidak mau telah membuat Kiai Bung jadi menghela nafas lagi, dan membuat Kiai Bung bertekad dia memang harus dapat turun tangan guna dapat menolongi pihak yang lemah dari tindasan si kuat. Berkat pertolongan yang diberikan oleh Kong Tai Sian Su maka persoalan dengan hantu itu telah dapat diselesaikan dan wilayah. Kekuasaan hantu penasaran itu telah dapat dimusnahkan berkat ilmu SI pendeta Kong Tai Sian Su yang memang hebat. Perjalanan pemuda ini menuju ke arah timur. Dia melakukan perjalanan dengan cepat. Di dalam waktu tiga hari Kiai Bung telah berada di wilayah Su Chuan, di kota He Ping Kuan. Dan kota ini merupakan kota yang sangat besar sekali. Dan waktu Kiai Bung tiba di kota itu matahari telah naik tinggi, hari telah siang benar dan Kiai Bung telah memasuk kota itu dari pintu bagian barat. Maksud Kiai Bung ingin beristirahat dan untuk menangsal perutnya yang sudah lapar, tetapi ketika Kiai Bung tengah melangkahkan kakinya itu sambil memandang ke kiri dan kekenan untuk melihat tempat untuk bersantap, di saat itulah tiba telah dihadang oleh seorang pengemis tua. Chuan muda maukah kau menolongku tanya si pengemis dengan tubuh yang terbungkuk dan seperti juga mengharapkan sekali pertolongan dari Kiai Bung? Pertolongan-pertolongan apa paman pengemis tanya Kiai Bung? Ya, aku si tua sudah empat hari tidak makan, maukah kau menolongku memberikan satu atau dua tel buatku untuk membeli makanan kata si pengemis. Kiai Bung tidak segera menyahuti, karena dia telah memandang dengan sorot metu yang tajam pada pengemis itu. Dia tetap memandangi saja dan melihat apakah pengemis ini benar merupakan seorang pengemis yang harus dikasehani. Dan setelah melihat usia dari pengemis yang memang telah lanjut dan juga memang melihat tubuh si pengemis yang kurus. Kerempeng, akhirnya Kiai Bung telah merogos akunya, dia mengeluarkan dua cil perak. Diberikannya uang itu pada si pengemis, dan si pengemis telah menerimanya sambil mengucapkan terima kasihnya berulang kali. Dan Kiai Bung telah melanjutkan perjalanannya lagi. Tidak jauh dari tempatnya berada, dia telah melihat sebuah rumah makan yang tidak begitu besar, tetapi bersih. Kiai Bung menghampirinya, dilihatnya di dalam ruangan makan itu telah terdapat beberapa orang ramu. Tetapi masih terdapat meja yang kosong, segera Kiai Bung memilih sebuah meja dan renemesan makanan untuknya pada pelayan yang telah menghampirinya. Dengan cepat makanan yang dipesan oleh Kiai Bung telah datang di antar pelayan itu. Dan perlahan Kiai Bung telah menikmati makanan itu. Tetapi ketika Kiai Bung tengah bersantap begitu, tiba dia mendengar suara jeritan. Dengan terkejut Kiai Bung menoleh ke arah pintu dari rumah makan tersebut, dan dia melihat seorang gadis tengah ditempiling oleh seorang lelaki bertubuh tinggi besar. Tempilingan itu telah membuat tubuh gadis itu berputar dan terpelanting. Dan si gadis Miraung. Tentu saja Kiai Bung merasa kurang senang melihat pemandangan seperti ini. Dia telah meletakkan sumpitnya dan mengerutkan sepasang alisnya. Dia wasinya orang lelaki bertubuh tinggi besar itu dan juga dia telah melihat betapa lelaki itu telah mengulurkan tangannya menjambak rambut si gadis. Dan ketika tangan kirinya telah milayang lagi, maka segera juga muka gadis itu telah kena ditempilinya. Keras sekali tamparannya. Karena tubuh gadis itu telah terjungkel dan terguling di atas tanah. Seketika itu juga telah membuat Kiai Bung jadi tambah tidak senang. Darahnya juga jadi menridih. Dengan cepat Kiai Bung berdiri dari tempat duduknya, sedangkan tamu yang lainnya setelah melihat peristiwa tersebut, hanya berdiam diri saja dan meneruskan makan mereka masing. Seperti juga urusan ini tidak dianggap oleh mereka. Saat itu, terlihat betapa Kiai Bung telah melangkah keluar. Berbareng mana saat itu lelaki bertubuh tinggi besar itu tengah mengulurkan tangannya menjambak rambut dari gadis itu lagi maksudnya akan melancarkan serangan lagi. Tetapi dengan gerakan yang cepat bukan main, Kiai Bung telah mencelat. Dia telah menggerakkan tangannya, segera juga terdengar yang nyaring. Plak-plak. Ternyata muka lelaki tinggi basar itu telah kena ditempilinya. Dan tempilingan yang dilakukan oleh Kiai Bung merupakan tempilingan yang sangat kuat. Karena terlihat betapa tubuh lelaki tinggi besar itu telah terpental. Dan tubuhnya bergulingan di atas tanah. Tentu saja hal ini telah membuat lelaki tinggi besar itu jadi murka sekali. Dia telah mengeluarkan suara bentakan yang sangat keras bukan main. Dan dengan mengeluarkan suara teriakan, dia telah bangkit berdiri. Dia berteriak begitu dengan suara yang sangat mengguntur. Terlihat betapa tubuhnya telah menerjang ke arah Kiai Bung dengan wajah yang bengis. Si gadis yang tadi disiksanya telah duduk menangis di pinggir jalan. Tampaknya gadis itu ketakutan sekali. Sedaafkan Kiai Bung telah memandang saja serangan dari lelaki itu. Sedikit pun juga Kiai Bung tidak menepi atau mengelakkan serangan yang dilancarkan oleh lawannya. Dan setelah terjangan lelaki tinggi besar ini hampir tiba, dengan gerakan yang amat cepat sekali, Kiai Bung telah mengeluarkan suara dengusan. Dengan kecepatan yang bukan main dia telah membentak dan menggerakkan tangan kirinya. Dan tampaklah tubuh orang itu telah terpental keras sekali. Dan terbanting di atas tanah. Seketika itu juga lelaki bertubuh tinggi besar itu telah meraung dengan suara yang menyayatkan, karena tangan kanannya telah patah. Tentu saja dia jadi menderita kesakitan yang bukan main, dan dengan mengeluarkan suara rintihan dia telah merangkak untuk dapat berdiri. Di saat itulah, tampak si gadis telah menutupi mukarnya menangis ketakutan. Tetapi lelaki bertubuh tinggi besar itu rupanya memang seorang yang bandel. Walau dia telah diserang begitu rupa dan telah dihajar sampai tangannya patah oleh Kiai Bung, kenyataannya dia tidak mau sudah sampai di situ saja. Dengan cepat dia telah berdiri dan telah melompat akan melancarkan serangan lagi. Disebabkan tangan kanannya telah patah, maka dah menyerang dengan tangan kirinya. Dia melompat menerjang begitu disertai oleh suara raungan yang menyeramkan sekali. Dan juga gerakannya sangat kejam dan telengas sekali, karena dia bermaksud akan menghajar hancur batok kepala Kiai Bung. Tentu saja Kiai Bung jadi mendongkol bukan main melihat hal ini. Dengan mengeluarkan suara seruan yang nyaring tampak Kiai Bung telah menggerakkan tangan kirinya, dengan kera melintang. Untuk menangkis serangan lawannya lalu tangan kanannya telah nyelonong dan menghajar telak sekali dada lelaki itu. Buk! Tubuh lelaki yang tinggi besar itu telah terpental lagi dengan keras. Ambruk di atas tanah dan terbanting dengan tangan kirinya telah patah lagi. Dia mengeluarkan suara rintihan sambil berdiri. Dia mengawasi Kiai Bung dengan sorot metu yang bengis sekali, sambil bentaknya, siapa kau? Mengapa kau mencampuri urusanku bentaknya dengan bengis? Aku sitang dan bernama Kiai Bung menyahuti Kiai Bung dengan tawar. Muka lelaki tua itu tampak tambah bengis. Hem, kau tunggulah sebentar, aku akan segera kembali kata lelaki tua itu. Silahkan, aku akan menunggu kata Kiai Bung dengan suara yang tawar. Sedangkan lelaki tinggi besar yang telah patah kedua tangannya itu, setelah mengawasi Kiai Bung sejenak, Teah membalikan tubuhnya dan meninggalkan tempat itu. Kiai Bung hanya mengawasi saja, sedangkan si gadis yang tadi telah disiksa oleh lelaki tinggi besar itu cepat menghampiri Kiai Bung dan berlutut di hadapan pemuda tersebut. Kiai Bung tentu saja jadi repot untuk menghindarkan penghormatan itu. Terima kasih atas pertolongan yang diberikan oleh Kui Jin kata si gadis. Jangan banyak peradatan kata Kiai Bung, siapakah Nona? Mengapa disiksa oleh orang itu si gadis menangis lagi? Siaulie Hang Pailan katanya. Dan Siaulie berdagang bakso di pojok jalan ini, tetapi orang itu buaya kota ini, selalu memerasku, ingin meminta pajak liar, dan hari ini kebetulan daganganku tidak laku, sehingga ku katakan padanya aku tidak mempunyai uang. Tetapi dia jadi marah dan telah menyiksaku. HMM, Nona jangan takut, nanti akan ku hajar lagi di Akata Kiai Bung. Pergilah kau kembali ke tempatmu gadis itu yang ditolong oleh Kiai Bung telah menyatakan terima kasihnya berulang kali. Dan dia juga telah melihatnya bahwa Kiai Bung memang memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Dengan sendirinya, membuat dia sangat kagum. Dengan perasaan berterima kasih sekali dia telah berlalu dari tempat itu. Kiai Bung melanjutkan makannya. Sedangkan tamu dari rumah makan itu telah mengawasi ke arah Kiai Bung dengan perasaan kagum. Di antara mereka juga berbisik memperbincangkan si pemuda yang tangguh ini. Tetapi Kiai Bung sudah tidak memperdulikan semua itu, dia telah meneruskan makannya. Saat itu, dia juga tengah menantikan kedatangan lelaki tinggi besar yang menjadi buaya darat di kota ini. Dan Kiai Bung memang yakin lelaki buaya darat kota ini akan datang kembali dengan kawannya. Tetapi Kiai Bung tidak jari. Malah dia ingin menantikannya, agar dapat memberikan hajaran pada buaya darat itu. Dan itulah sebabnya sengaja Kiai Bung menanti saja dengan melahap makanannya perlahan. Dia bersantap juga tanpa memperdulikan keadaan sekelilingnya. Lama juga Kiai Bung berdiam di rumah makan itu, sampai akhirnya dari kejauhan terdengar suara yang ramai. Semua orang yang menjadi tamu rumah makan itu jadi berubah muka mereka, menjadi pucat. Begitu juga para pelayan rumah makan tersebut, tampaknya ketakutan. Dan di antara para pengunjung rumah makan itu yang nyalinya kecil, telah cepat meninggalkan ruangan rumah makan itu. Rupanya mereka tidak mau jika nanti menjadi sasaran dari perkelahian atau keributan yang akan terjadi. Sedangkan para pelayan rumah makan itu masing-masing telah mencari tempat yang aman. Mereka bersembunyi di balik kursi dan meja. Di antara suara ramai yang semakin jelas terdengar itu, tampak belasan orang di muka rumah makan itu. Salah seorang di antara mereka terlihat lelaki tinggi besar yang sepasang tangannya telah dipatahkan Kiai Bung. Tentu saja hal ini membuktikan bahwa lelaki tinggi besar itu telah mengajak kawannya ini buat mengeroyok Kiai Bung atau mengeperuknya. Tetapi Kiai Bung tidak jari. Dia masih duduk di kursinya. Sikapnya tenang sekali. Keluarlah bentak lelaki tinggi besar yang sepasang tangannya telah patah itu. Dan tampak Kiai Bung berdiri dari duduknya. Perlahan dia melangkah keluar. Apa yang kau inginkan lagi tanya Kiai Bung dengan sikap yang tenang? Jiwamu. Hem, tetapi tidak semudah itu. Kau harus mampus. Walaupun jumlah kalian demikian banyak, tetapi jargan harap dapat mencelakai diriku mungkin kalian ya akan terbinasa keseluruhannya lebih baik kalian bubar saja. Tentu saja perkataan Kiai Bung ini telah membuat belasan orang itu jadi murka bukan main. Dengan mengeluarkan suara teriakan yang mengguntur, mereka telah menerjang. Gerakan yang mereka lakukan itu sangat bengis dan kejam sekali. Dan juga terlihat jelas, betapa gerakan yang mereka lakukan itu juga merupakan gerakan untuk membinasakan Kiai Bung. Tetapi Kiai Bung tetap berdiri tenang di tempatnya, sedikit pun juga dia tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Dia hanya memandang dengan sorot metah yang sangat tajam pada terjangan belasan orang itu. Dan suara gemuruh terdengar disebabkan pekik teriakan belasan orang itu, para pelayan rumah makan itu tambah ketakutan. Tetapi Kiai Bung tenang sekali. Pada wajahnya tidak terlihat perasaan takut sedikit pun juga, karena dia memaok tidak merasa jari. Ketika melihat terjangan orang itu hampir tiba, dengan mengeluarkan suara seruan yang keras sekali, tampak Kiai Bung telah menggerakkan sepasang tangannya, gerakan yang dilakukan oleh Kiai Bung bukannya gerakan yang sembarangan. Karena pada kedua tangannya itu telah disaluri oleh tenaga dalam yang kuat sekali. Kali ini Kiai Bung juga tidak berlaku sungkan lagi, karena mengetahui orang itu adalah buaya darat yang jahat. Maka dengan mengeluarkan suara teriakan yang keras sekali, dia telah melancarkan serangan dengan serangan yang sangat hebat sekali. Maka tidak heran, begitu tenaga seraugan itu telah dilancarkan, tubuh orang itu terpental. Mereka telah bergulingan di atas tanah. Rupanya sampokan tenaga dalam Kiai Bung memang merupakan sampokan yang hebat. Dan juga terdengar suara pekek kesakitan dari orang tersebut, bercampur perasaan kaget. Maka dari itu, segera pula terlihat, betapa mereka telah saling tindih. Dengan hati masih diliputi perasaan terkejut mereka telah bangkit berdiri. Muka orang yang bertubuh tinggi besar yang sepasang tangarnya telah dipatahkan oleh Kiai Bung, tampak berdiri pucat pias, karena terkejut. Tetapi ketika dia tersadar dari perasaan kagetnya, dia jadi murka bukan main. Serang dia memberikan perintahnya dengan suara yang nyaring sekali. Dan anak buah lelaki itu telah mengeluarkan suara pekehkan yang menyeramkan. Mereka telah menyerang lagi. Dan terjangan mereka juga sangat menyeramkan sekali, karena masing telah menggenggam senjata tajam. Gerakan yang mereka lakukan itu merupakan gerakan yang sangat bengis. Maksud mereka ingin mencincang tubuh Kiai Bung? Tentu saja Kiai Bung jadi terperanjat juga melihat sinar golok dan pedang berkelebat. Dengan cepat dia mengadakan persiapan. Di saat sinar senjata tajam menyambar ke arahnya, dengan gerakan yang sangat cepat dia telah menyentil setiap senjata yang menyambar ke arahnya. Gerakan yang dilakukan oleh Kiai Bung merupakan gerakan yang gesit. Hal ini disebabkan Kiai Bung memang memiliki ginkang yang sangat tinggi. Dengan sendirinya, mau tidak mau hal itu telah membuat Kiai Bung berhasil menyentil senjata lawannya. Orang yang mengeroyuknya juga sangat terkejut. Karena setiap kali seajata mereka kena disentil Kiai Bung tentu tergetar. Di samping itu, telapak tangan mereka juga jadi nyeri sekali. Tentu saja hal ini membuat orang itu jadi terkejut bukan main. Dan mereka telah melompat mundur. Pada wajah mereka memperlihatkan perasaan nyeri dan nyali mereka mulai goyang. Melihat keadaan tidak beres buat pihaknya, orang yang kedua tangannya telah dipatahkan Kiai Bung telah berteriak dengan murka, serang, serang. Dan anak buahnya telah menyerbu lagi. Senjata tajam telah berkelebat cepat lagi ke arah Kiai Bung. Di saat seperti inilah Kiai Bung merasakan bahwa dia tidak boleh bertindak ke palang tanggung. Dengan mengeluarkan suara siulan yang panjang, dia telah menggerakkan kedua tangannya. Seketika itu juk senjata tajam yang kena di sampoknya telah mental balik. Dan menghajar batok kepala majikan masing. Dan segera juga tubuh berjatuhan dan terkulai di atas tanah dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Karena mereka telah binasa terhajar oleh belakang senjata mereka masing. Telah ada tujuh orang yang rubuh mati di ranah dan yang lainnya telah menghentikan serangan mereka dan melompat mundur. Mereka cepat berlutut meminta penghampunan pada Kiai Bung. Apa yang mereka lakukan itu merupakan jalan satunya, karena mereka telah melihatnya bahwa pemuda ini sangat tangguh dan kosan sekali. Itulah sebabnya mereka juga menyadarinya bahwa mereka tidak mungkin dapat menghadapinya. Dengan cepat mereka meminta penghampunan begitu buat jiwa msing. Begitu juga lelaki yang bertubuh tinggi besar yang tangannya tetap dipatahkan Kiai Bung. Tampaknya mereka ketakutan sekali. Kiai Bung mau mengampuni mereka. Pemuda sitang ini hanya meminta mereka berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi. Dan orang itu memberikan janjinya. Maka mereka diberikan penghampunan oleh Kiai Bung. Setelah orang itu bubar dan setelah Kiai Bung kenyang menangsel perutnya, Kiai Bung melanjutkan perjalanannya lagi. Dia telah meninggalkan kota itu. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Kiai Bung membuat penduduk kota itu bergirang hati. Sebab Kiai Bung telah memulihkan ketenangan dan keamanan kota itu. Dengan sendirinya, mereka sangat kagum atas kepandayan yang dimiliki oleh Kiai Bung. Dan ginkang Kiai Bung yang begitu sempurna, gerakannya yang gesit menyerupai seekor raseh, dan juga karena melihat kemuliaan hati pemuda itu bagaikan murninya emas, akhirnya penduduk kota itu telah memberikan gelaran kepada Kiai Bung dengan julukan si raseh emas. Dan julukan si raseh emas itu dari hari ke hari semakin terkenal saja. Setiap Kiai Bung, sampai di kota mana saja, selalu melakukan pekerjaan yang mulia. Dengan sendirinya membuat orang sangat menyukainya, dan karena mereka menyadari bahwa si raseh emas itu selalu berdiri di landas keadilan dengan sendirinya mereka juga menaruh hormat yang tangat. Sedangkan Kiai Bung sendiri telah melakukan apa saja yang dianggapnya ada perbuatan yang tidak adil, tentu Kiai Bung akan turun tangan menolongi si lemah dan si tertindas. Sedangkan julukan si raseh emas itu semakin populer saja, dan juga sangat dihormati oleh orang yang beraliran putih. Para penjahat yang mengetahui tindakannya yang selama ini dilakukan si raseh emas, walaupun sangat membencinya, tetapi mereka juga selalu diliputi perasaan takut.